Ini signalnya kemana sih? Kok hilang? Hih! Gak ada sih signal Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak RT Lagi ngapain nih? Kok dari tadi silatin tempunya diangkat pangka? Cari signal, hilang nih kayaknya nih Tuh gak keluar Hih! Gak ada Eh, ademnya ada Ademnya gak ada Pak RT Lagi interview kerjaan Oh gitu? Iya Iya, ngasih Kalau Neng Sistanya ada? Oh, Sista Belum pulang, masih kuliah Alhamdulillah Kok Alhamdulillah Pak RT? Ya, maksudnya tuh Alhamdulillah kalau Neng Sista itu Masih mau kuliah Soalnya sekarang tuh banyak Menang-menang yang gak mau kuliah Ya, pertanyaan cuma warawiri aja Gak jelas Ah, Pak RT juga suka warawiri ke sini Gak jelas? Oh, kalau saya jelas Neng Saya kesini tuh mau PDKT Hah? PDKT? Hmm PDKT gimana sih? Eh, saya mau memberikan pertanyaan dasar Kurukuna tetangga Iya, itu Oh Singkatannya itu Iya, betul-betul Sebetulnya juga banyak yang mau saya jelaskan Cuma ya Gitu Gatel ya Tenggorokannya Pak RT ya? Bukan Bukan Oh, keselak Keselak ya? Keselak Oh, mau minum? Iya Oh, mau dari tadi Bentar Pak RT ya Silahkan diminum Bening Bening apanya Pak RT? Pak RT Nah, apa sih orang? Pak RT Salam Kenapa Pak RT? Nggak tahu nih Kesambet kali ya? Eh, Pak RT Sadar, sadar Eh, Masya Allah Astagfirullahaladzim Kau yang nyubit? Sista? Emang dari tadi juga sista Pak RT Yang nyubit emang siapa lagi? Nggak dari tadi sih Ngeliat ini gitu banget Untung aja sista udah pulang kuliah Nggak di Belum S brihat di belum Nggak di Belum Kau yang nyubit emang Nggak di belum Dibakar Kau yang nyubit emang Terima kasih. Terima kasih. Laper. Walaupun cuma makan tempe doang, tapi kalau masakan mama pasti enak. Prihatin. Belum ada pemasukan nih. Jadi makannya gitu doang. Maaf ya. Sista, bikinin kopi dong. Sista lagi sibuk? Sibuk? Sibuk ngapain? Tuh lagi bongkar celengan buat beli materi kuliah. Oh iya, gula abis. Terus kopi juga abis. Yaudah, beli kopi sasetan aja. Dam, ini gas juga abis. Listrik juga belum dibayar. Bentar lagi PLN mutus listrik kayaknya nih. Astagfirullahaladzim. Serius mah? Iya, masa bohong. Inilah konsekuensi seorang kepala keluarga. Kamu bisa mengatur satu negara yang penduduknya 200 juta orang. Tapi belum tentu bisa mengatur satu keluarga. Masa sih bang? Nah iya. Ini warga yang ngomong sama gua. Katanya kuburan di situ sering dipakai pacaran. Eh bang, jangan gosip. Tak jadinya fitnah. Kalau bener, kalau kagak. Wah lu bener-bener tambang banget kalau dibilangin. Yang warga itu ngomong sama gua. Walaupun gua tuh gak pernah lihat sih. Tapi kan warga yang ngomong sama gua. Nah lagian juga berani-beraninya sih mereka pada pacaran di kuburan. Emang kagak takut apa? Biasanya kalau di kuburan itu suka ada pocong. Iya. Ini yang dinamain cinta itu buta. Cinta itu buta? Gak ada hubungannya. Cinta buta sama kuburan. Yau. Kalau dia melek, dia gak mau pacaran di kuburan. Iya kan? Karena dia gak tau kalau itu kuburan. Bener juga. Apa tuh? Bersih banget. Iya, iya. Tadi. Itu bajunya garis-garis kayak Jabra Cross. Bener juga. Apa kata lu bang? Ini jangan-jangan mau ke kuburan nih pacaran. Iya pasti itu. Iya kan? Gue ada ide. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan, Dan. Mau kemana nih? Eh, rapi banget ya. Ganteng. Ke masjid. Kan udah mau isya. Abang-abang ini gak mau ke masjid. Tidak, Dan. Kita lagi ada urusan. Iya. Tidak, pokoknya kita nyusul ke sana. Iya. Ini juga mau. Ini nanggung tinggal dikit lagi. Mau ngabisin dulu. Lagi ada pembicaraan serius. Kita bertiga. Meeting, meeting. Maaf nih bang. Kalau sholat kan cuma beberapa menit. Kerjaan tunda dulu. Lagian sebenarnya. Lagi ngomongin apa sih? Jadi gini, Dam. Di kuburan itu. Dipakai buat orang pacaran. Kan gitu Bang Daus. Iya, iya. Iya bener, Dam. Astaghfirullahaladzim. Pacaran di kuburan. Iya, beneran. Itu kata Bang Daus. Iya. Betul. Kata Bang Daus. Kenapa gak langsung nikah aja ya? Ini ya. Kalau seandainya gak pacaran dulu. Kurang mantep. Nah iya. Kurang asik. Jadi pacaran dulu. Baru nikah. Gitu. Gak ngerasain muda sih. Masih muda. Iya. Bang Daus. Di Islam itu gak mengenal namanya pacaran. Kalau udah ada hati. Langsung nikah. Lamar. Halalit. Tapi, Dam. Ngomong-ngomong. Kalau orang yang pacaran di kuburan tuh. Gimana ceritanya tuh? Kalau ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan negatif atau tidak baik di kampung kita. Kita gak boleh tutup mata Bang. Kita harus benerin. Bukan jadi omongan gosip. Coba. Kalau dulu. Waktu jaman Nabi dan para sahabat. Tidak berbuat apa-apa. Apa jadinya Makkah sekarang? Oh iya. Bener juga kata lu, Dam. Loh. Makasih banyak ya, Dam. Jadi gue nambah ilmu atul lagi nih. Iya. Ini ngerti kita ya. Tentang pacaran. Yaudah Bang. Saya tinggal dulu. Takut lantai sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cocok deh jadi Ustadz ya beneran. Iya. Si cocok jadi Ustadz. Si Emel cocok jadi apaan? Itu mah beda loh. Tidak apaan? Jadi kamper. Apaan? Jaduh. Tentang. Gue jadi Ustadz suatu hari. Ustadz apaan lu ceramanya. Itu jelek. Eh. Nih. Berarti kita harus ke sana. Kita harus tegak nih. Jangan didiemin. Sudah gitu kita kerjain. Mereka. Biar mereka pada lari. Biar mereka pada. Sayang. Kita mau sampai kapan sih pacaran di sini? Memangnya kenapa sayang? Kan di sini tuh tempatnya enak. Sepi pula. Ya tapi kan aku gak bisa foto-foto. Aku kan mau upload gitu di Facebook. Masa iya? Aku mau upload tulisannya lagi mesra-mesraan nih di kuburan. Kan aku mau. Iya-iya sayang. Aku ngerti kok. Yaudah. Besok-besok aku cari deh tempat yang asik. Biar bisa kamu bisa update. Oke? Aku tadi ngeliat sesuatu di situ. Kelibatan putih-putih lewat di situ. Di mana? Di sana? Iya aku tadi beneran yang ngeliat di situ. Mana sayang? Gak ada. Tadi tuh lewat ke sana. Aku gak ngomong. Bang. Beneran sih? Udah gak ada-gak ada. Pakai buat pacaran. Kan gue udah kata gue gitu. Iya. Parah banget ya. Mana mempelu-pelukan lagi. Mending bahagi-bahagi. Iya. Orang sama kita ya. Kita kerjain. Iya siap. Tempong bang. Tempong. Aduh bang. Aduh. Paki apaan? Ini nih. Tempong paki apaan? Pakai. Tempong. Aduh. Kamu kenapa? Aduh. Kenapa? 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 Kamu kenapa? Ada yang nyabit aku, sayang. Kenapa? Kenapa? Emang enak. Kamu dulu. Kamu, kamu. Enggak, kamu aja. Kamu ke cowok. Iya, iya. Satu. Dua. Tiga. Kok cowok? Sayang, sayang. Sayang, tungguin sayang. Coba. Jangan tolong. Ternyata misi kita berhasil mengusir yang namanya pacaran di kuburan. Kemakyatan di makam kampung kita ini, sirna. Gak salah lagi. Ini semua gara-gara. Gak salah. Itu kita. Tapi lu kambing bang, ginian. Saking girangnya. Tentas dulu kita dong. Sekarang kita balik liru. Istirahat. Gobak gue sendiri. Kasian, kalau kedingin gimana? Iya, bener. Motor gue juga. Udah bawa. Ada tiker gratis. Lumayan. Gua ambil lah. Eh, itu buruk. Kumpulin. Buat dagang ketoprak. Tapi ntar dulu. Eh, eh. Ada dua. Lung, gak? Bawa apa nih? Lu kentut bang. Sorry. Ngelempes nih. Ah, lu. Gue pikir bawa apaan. Eh, yuk, yuk. Kita cabut yuk. Eh, eh. Kan udah gak dipakai gini ya. Ngapain lu jalan loncat-loncat? Biasa aja. Aduh, apa biasaan. Eh, tungguin. Miss, ma. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja.